Intro Rehat dari rutinitas hari-hari dengan berwisata adalah waktu yang banyak ditunggu oleh orang-orang. Karena dengan berwisata, kegiatan rutin yang membuat cipu-cipu mengurang pikiran serta energi dapat dinyatakan seginap. Meskipun biasanya setelah berwisatnya segini berselola, tapi hal tersebut seringkali terbayar dengan kegiatan lisa dari tempat yang menyenangkan. Di Kabupaten Dogor, Jawa Barat ada sebuah lokasi wisata yang bisa menjadi tempat untuk Anda kunjungi. Terutama, bagi Anda yang lebih mendaki gunung, ataupun sekedar menikmati pemandangan alam pegunungan, yakni wisata alam Gunung Batu Jonggol, yang terutam di Desa Sukaharga, Kejamanan Sukamanmur, tidak jauh dari daerah Jonggol. Ya, pemirsa Bogor selain dijelukin sebagai kota hujan, juga merupakan sebagai kota wisata. Dan salah satunya ada di daerah Kangsa ini, ada gunung batu seringi 1035 ser. Dan sering di sini juga merupakan tempat dekasi yang bisa didaki. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mendakinya bersama teman-teman yang ada di sini. Ayo, kita ikutkan. Gunung Batu Jonggol adalah sebuah lokasi yang terdiri dari batuan alam seranis yang memukul. Dengan tinggi kurang lebih 3.000 meter di atas perbocoran laut, wisata-satunya gatu ini dijual di selanjutnya panggol sebagi yang bagi para kecil tahansi. Untuk bisa mencari ke bukit ini, digitisnya kurang lebih waktu terlalu selama pasir di tempat ini. Lewati jalur, tempatnya segit dan masih banyak tempat lukar, karena belum dimasih di jalur, lebih bagus ke pusat lagi. Dan membuat perjalanan yang tetap di belakang bukit ini terlalu itu. Ada empat tempat check point ini yang terdipatkan pada petelgi yang beristirahat di tingkat seluruh japan bujang. Aduh, gak bisa. Jadi ya, masih... Saya menindaki gunung batu ini, dan ternyata ini perjalanan berdua-dua pasaran, karena katanya maka ada semasa jam lagi berusaha terdiri. Kurang lagi ada sekitar 5 jam lagi. Tapi, selanjutnya. Selain mendahasi gunung, disini ada air terjun, ada pemandian juga, ada juga kemakaman, makam keramat, bukan kemakaman. Terus ada juga disini makan dureng, jadi kampung dureng. Namanya, namanya kampung Cipgeti, disitu banyak juga. Wisata gunung batu ini awalnya jarang didaki orang. Baru pada pertengahan tahun 20-20-20 lalu, bukan dapat kelompok pendaki yang mulai menangkap ini. Kini, sehingga mulai parahnya publikasi wisata ini mulai ramai dikunjungi orang. Baik mereka yang ingin gedaki gunung, walaupun yang hanya sekedar melihat-lihat keindahan dalam sekitar. Apa yang perlu ditambahkan disini? Apa ya? Mungkin jalannya atau apa gitu ya, diperbaiki apa kartinya gitu. Lebih diperbaiki aja. Selain wisata gunung batu, ada beberapa objek wisata di sekitar Juni-Juni yang telah bisa dikabur. Biasanya adalah objek wisata warna wisata Cipeminggi, wisata air terjun, dan wisata sejarah ke Masa Keramat, yang boleh terluka di sekitar Bintang. Oke, nyatu-nyatu saat setelah merampu parah di jarak 4 menungit untuk sampai ke puncak gunung sana, akhirnya saya sampai juga, dan sekarang saatnya harus turun, karena sebelumnya juasnya juga disini agak sedikit buruk ya. Belum, kakin sekali, laman sekali, tapi setelah merupakan pemandangan yang ada disini juga sebenarnya luar biasa banget, terasa capek kita, jadi kawan-kawan kita akan sudah sampai disini ya. Keren banget lupanya. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati